Dua orang pelaku dugaan penggelapan dan pengalian objek jaminan berupa sebuah sepeda motor dalam kasus perjanjian fidusia berinisial HT dan ZY berhasil diringkus petugas kepolisian dari Satreskrim Resmo Polresa Manado baru-baru ini. Awalnya korban datang ke Polresa Manado pada Jumat 24 Februari 2023 lalu untuk melaporkan kehilangan kendaraan bermotor jenis roda 2 bermerek Honda Beat milik ZY yang telah ditarik oleh perusahaan finance melalui debit kolektor. Namun saat diinterrogasi, petugas menemukan sejumlah kejangkalan dari cerita ZY. Petugas kemudian langsung menghubungi pihak finance dan mendapatkan informasi bahwa tidak ada penarikan sepeda motor yang dimaksud. Petugas malah mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual lewat media sosial dengan harga 3,5 juta rupiah. Bahwa pelaku datang ke Polresa Manado menyampaikan kendaraannya ditarik oleh pihak finance, salah satu finance di kota Manado. Namun, itu tadi saya jelaskan, kita menemukan fakta yang bersangkutan telah menjual objek jamunan fidusianya melalui media online. Sehingga ditemukan ketidaksesuaian fakta apa yang dilaporkan dengan fakta yang di lapangan. Selanjutnya, kedua pelaku pengelapan ini akan dikenakan Pasal 372 KUHP, Pidana, dan Pasal 36 Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, JO Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun.